Halo teman-teman, kali ini ada info penting ya terkait biaya cukai dimana HP dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia semuanya kan harus didaftarin di biaya cukai emailnya didaftarin biar tidak di blokir ya terus batasnya 7 juta HP di atas 7 juta pasti kena pajak walaupun kita masuk ke biaya cukai dan di bawah itu tidak kena pajak tapi aturan itu berlaku selama masih di bandara atau belum keluar biaya cukai jika keluar biaya cukai maka HP harga berapapun jika kita ingin daftarkan emailnya ke biaya cukai di luar bandara maka kita akan kena pajak guys so bagi kalian yang pulang dari luar negeri kemudian HPnya harganya di bawah 7 juta ya di bawah 500 USD mending didaftarin email deh mending scan barcode deh di bandara itu akan gratis namun tidak gratis ketika sudah berada di luar bandara nah berikut ini adalah satu pengalaman dari mbak TKW juga ya dia pulang dari Taiwan dia lupa tidak scan barcode tidak daftar di biaya cukai di aplikasi biaya cukai bisa diakses lewat google ya kemudian dia sudah sampai di rumah dia datangin biaya cukai dan HP yang harganya di bawah 3 juta pun dia kena pajak separuh harga nah ini saya bacakan ya dia share pengalamannya di sebuah grup di orang Indonesia saja di Taiwan ya oke saya bacakan nah ini postingan diposting oleh Hana Ramdhani ya oke isi postingannya begini Assalamualaikum hanya sekedar info pajak biaya cukai sesuai dengan merk dan harga HP ini karena gak sempet scan barcode email kemarin di Jakarta jadi aku cek di kantor biaya cukai daerahku sendiri pas pulang biar HP ada sinyalnya terus kena biaya pajak karena udah di luar biaya cukai bandara Jakarta vivo Y17 941.270 rupiah dan Samsung G7 Prime 2016 pajaknya 817.000 yang dari luar negeri mau pulang Indo usahakan email HPnya scan di bandara Jakarta saja pas turun karena di bawah 500 dolar atau 7 juta itu gratis bendaftarannya tapi kalau sudah keluar dari bandara mau semurah apapun HPnya tetap bayar separuh harga nah bagaimana cara ngecek harga HPnya yang di bawah 500 dolar bisa cek di online ya harga sekarang berapa harga HP mata uang negara masing-masing contoh saya beli di Taiwan harga 5000 NT dikalikan dolar Amerika Serikat berapa sekarang dolarnya bisa lihat di Google ya maka harganya kalau HPnya mbak ini cuma 175 dolar ini sudah gratis daftar email di Jakarta karena di bawah 500 dolar tapi kalau di bawah pulang itu tidak gratis lagi nah disini dia menyertakan ya biayanya itu nah ini kan resmi ya dari biaya cukainya dia kena ini ya ini harga barangnya 2.189.000 nilai pah-biayanya 2.407.000 yaitu PPHnya 10% biaya masuk 10% dan PPHnya 20% 20% karena dia tidak mempunyai kartu pajak ya jadi totalnya jumlah biaya BM barang masuk itu 941 ya ini yang yang satunya kemudian yang ini yang Samsung yang Samsung itu harganya cuma 1.900.000 biaya masuknya itu 2.900.000 ya biaya masuknya 2 juta kena PPN biaya masuk PPH 10, 10 dan 20% jumlahnya 817.000 nah bagi teman-teman sebelum terlambat ya pulang ke Indonesia sebaiknya daftarkan dulu emailnya di bandara di aplikasi kemudian di bandara di sekendi dengan begitu harga di bawah 500 USD itu akan gratis email nah saya informasi ini kepada teman-teman supaya tidak kecewa nanti ketika sudah pulang menghampangkan urusan yaitu daftar di rumah daftar di rumah aja uang harganya murah katanya gratis nanti kecewa karena gak gratis kalau sudah keluar dari BM Cukai Jakarta Bandara ya so informasi ini sangat penting untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia jangan lupa berbagi kepada teman-teman dan selamat bekerja tetap semangat dan salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati